Intro Halo selamat datang kembali di The Reams Decoy89 Yuk kita buat konten Ini gue buatnya pagi-pagi Tapi karena ini lagi musim hujan di Indonesia Gue akan buat konten tentang musim hujan Dan ada hal yang penting banget yang lo harus tau Apakah itu? Yuk kita cek aja sekarang Jadi temen-temen Kalau ngebahas soal musim hujan Pasti penghobikoy bingungnya hampir rata Hampir sama Khususnya buat penghobikoy yang baru amatir atau awam Ingat gue juga amatir Gue bukan yang suhu-suhu tuh suhu Yang hu-hu-hu Ampun hu-hu bukan Iya Dan gue juga bukan kelas yang senior No Gue junior Gue juga amatir Dan gue baru belajar Merawat ikan koi Gue gak tau tuh yang hitungan parameter air Harus sedetail ini Harus begini Flow air Enggak Gue yang penting air jernih Media filter agak maksimal Ikan koi gak overpopulasi Kasih pakannya bagus Lalu rajin bersihin filter chamber dan kolam Itu gaya hidup gue Nah kita tapi ngebahas soal musim hujan Se Indonesia lagi parah-parahnya musim hujan alias curah hujan Yang ini menjadi momok bagi penghobi ikan koi Suka ada pertanyaan satu Kalau lagi musim hujan atau lagi hujan nih di kolam gue Boleh gak dikasih makan ikan koi nya yan Ada nanya begitu dong Langsung sebelum gue jawab gue jelasin dulu nih biar kita tau ya Sama-sama dasarnya Teman-teman Ketika air hujan lagi turun-turunnya Saran gue sing Jangan dikasih makan Ikan ikan koi lo Kenapa? Ketika lagi hujan Air hujan itu dapat membuat PH swing Atau pergantian PH Yang cukup signifikan pada air kolam koi lo PH ini tentang keasaman kolam ya Keasaman air kolam Nah ketika PH swing Atau pergantian PH Keasaman kolam air kolam lo Satu sampai tiga derajat Itu membuat koi agak stres Karena koi itu Dapat stabil Menghadapi pergantian PH itu Wajarnya satu dua derajat Tapi kalau udah Lebih dari dua Poinnya Tiga empat Itu membuat koi stres Jadi ketika koi lagi stres Karena air hujan turun Ingat hujannya sih airnya rahmat ya Rezeki Cuman airnya itu secara Biologis Atau secara ipala gitu bahasanya Aduh Nah IPS ngomong begini nih Intinya Itu mengandung Emang asam Atau PH air Yang berbeda dengan kolam koi Dan dapat mengubah PH air kolam koi kita Ikan koi lagi stres Stres ya pas air hujan lagi turun Nakara turun itu Saran gue Dan semua penghobi ko di dunia Sebenernya mengharamkan Ya gak usah kasih pakan Gak usah kasih makan Jadi teman-teman Lebih baik Diam aja dulu Masalah kedua Timbul pertanyaannya Okean Hujannya berhenti nih Udah setelah satu jam Dua jam hujan Boleh gak dikasih makan Kan udah berhenti Nah Ada dua versi nih Penghobi ko Ada yang bilang Ya Kalau hujan udah berhenti Boleh-boleh aja Kan udah berhenti Ada lagi yang bilang Kalau sudah berhenti Tetap jangan Karena kan sebelumnya Habis hujan besar Atau deras Yang tentunya PH air itu berubah Dan masih Belum Mendapatkan Angka yang Normal lagi Perlu waktu Beberapa jam kemudian lagi Untuk Menstabilkan PH air yang ada Di air kolam kita Sebagai informasi Teman-teman Kalau gue gak salah Koi itu Sebenernya Bisa nyaman Dengan PH air Di angka 5 sampai 7 Di bawah 5 di atas 7 Koi lumayan Agak stress Itu ya teman-teman Kalau gue salah-salah Dikit Mohon dikoreksi ya Jadi intinya Atau lihat Di tulisan bawah Itu yang Gue dapet dari google Itu yang bener Maksud gue Jadi intinya Kalau lu mau Gue jawab Dengan jujur Kalau lagi hujan Jelas gak boleh Kasih makan Ikan koi Karena PH air Lagi berubah-berubahnya Tapi ketika Lagi hujan Tapi berhenti Abis itu Lu mau ngasih makan ikan koi Kalau gue versi Pasukan yang Aman-aman aja Kasih Tapi dengan syarat Walaupun Hari ini hujan 2-3 jam Bahkan lebih Lalu berhenti Lu mau ngasih makan Kalau gue sih dengan syarat Kasih pakannya Juga jangan normal Kalau lu Misalnya ngasih Pakan ikan koi Di kolam lu Normalnya 3-4 kali sehari Misalnya ya Ya di hari itu Cukuplah sekali aja Lu kasih makan Jadi Senggak-enggaknya Ikan koi lu Tidak kelaperan Gak dibikin diet Kembali ke pertanyaan kedua Kalau hujannya Seharian Gimana ya Seharian itu Gak usah juga 24 jam ya Cuma udah tsunami Kali Indonesia At least 6 jam deh Yang hujannya rintik-rintik Tapi ya Oke lah ya Gitu 6 jam Kalau gue pribadi Kalau udah hujan Di atas 6 jam Atau 6 jam Atau bahkan Sampai 8-9 jam Yang awet-awet Itu hujannya Saran gue sih Kalau gue Kalau udah kayak gitu Gue puasain Pertanyaan ketiga Kalau yan Besoknya gitu lagi Gimana yan Hujan lagi 6 jam Kotak gue lagi Kolam gue outdoor nih Sama kayak punya gue Yaudah Puasain lagi Yan kalau Pertanyaan keempat Besoknya hari ketiga Gitu lagi Gimana yan hujan lagi Ya puasain lagi Jadi temen-temen Bagi gue Yang namanya hujan Ikan koi Atau kolam gue dipuasain Kalau hujannya setiap hari Lalu setiap harinya itu Perharinya Turun hujannya Durasinya sekitar 5-6 jam ke atas Gue puasain deh temen-temen Karena gue beranggapan Itu pH air gue Pasti langsung berubah banget Kirinya pH air berubah itu Apa sih yan Kita kasih contoh aja deh Gampang temen-temen Emang bau gak ada rasa Gak kecil maksud gue Tapi ikan koi lu galau Muter-muter Agak kelincahan Kayak gak tenang Bernang juga kayak buru-buru Malah kadang-kadang ditandai Dengan lompatan-lompatan kecil Jadi dia lompat Tapi gak keluar kolam sih ya Cuman gue jebar Jebur Jebar Jebur Itu sebenernya dia tuh gak nyaman temen-temen Dengan pergantian Atau swing pH Yang berubah-berubah di airnya Nah kembali ke soal pH air ini Itulah Kadang-kadang ada kelebihannya Kolam Yang kedalamannya Cukup dalam Seperti kolam gue ini Kenapa Kelebihannya gini temen-temen Kolam yang dalam gini Ya Itu Kalau misalnya dia hujan deras Satu dua jam Tiga jam doang Ya pergantian keasaman air Atau pH swing Di kolam gue mungkin terjadi Berefek banget Di permukaan air Sampai pertengahan air kolam gue Tapi karena kolam gue dalam banget Yang bagian dalamnya Relatif Relatif Lo bukan berarti stabil Tapi relatif Stabil Ingat kolam gue Sebagai informasi aja Kedalamannya Satu meter Delapan puluh senti Yang jadi masalah Kalau kolam temen-temen Dangkal Yang kolamnya cuman Lima puluh senti Enam puluh senti Kelar Outdoor kayak gini Hujan deras Itu gue yakin banget pH swing Atau pergantian Keasaman airnya Dari permukaan Sampai dasar kolam Itu udah berubah langsung Dan itu sangat terasa banget Dengan ikan koinnya Makanya kolam dangkal Kalau musim hujan Pasti Ikan-ikan koinnya Lebih keliatan Stresnya Karena ngerasa banget tuh Wah pH air gue berubah nih Dia udah mulai galau Nggak di angka 5-7 Udah mulai dia agak stres Dan itu bisa bikin ikan koin lompat Keluar kolam Kita nggak tau Mati Bisa bikin dia stres Akhirnya ada bakteri Atau ada penyakit di kolam Yang tadinya dia Kuat-kuat aja Menangkalnya Gara-gara stres Imunnya jadi rendah Ikan koin jadi sakit Nah jadi itulah teman-teman Sekelumi tentang Boleh nggak sih Ngasih makan ikan koin ketika hujan Jawabannya jelas Nggak boleh Ketika hujan soalnya Tapi kalau di musim hujan Lu nunggu hujannya Berhenti lu kasih makan Boleh-boleh aja Tapi dengan catatan Tolong Abis lu kasih makan sekali Ya cukuplah Jangan sampai 2 atau 3 kali Besok lagi Gitu ya teman-teman Dan yang kedua Kita mau kesimpulan Jangan lupa gue ingetin Berulang-ulang Kalau memang hujannya Lebih dari 5-6 jam Durasinya cukup panjang Dalam 1 hari Sarang gue udah deh Puasain aja Kolam ikan koin Dan ikan koinnya ya Dipuasain Hari itu nggak usah dikasih makan Kalau andai kata Gimana yang kalau di kolam gue 7 hari beturut-turut Hujan deras terus Setiap harinya 5-6 jam hujannya Walaupun rintik-rintik Tapi agak deras Rintik-rintik ya Maksud gue bukan rintik-rintik-retil banget Ya saran gue 7 hari itu ya puasain aja Kerasa banget kok teman-teman Ikan koin kalau emang gitu Kita puasain Jauh lebih sehat Aman-aman aja Dibanding lo paksain lo kasih makan Iseng ah Sehari 2 kali Padahal hujan nih Sehari 2 kali Sehari besoknya 3 kali Besoknya lagi sekali Tapi lo nggak ada puasa-puasanya Kadang-kadang jeder Tiba-tiba ikan koin lo sakit Satu hari ini lo lihat sehat Besoknya Loh kok udah parah aja nih Udah ada merah guratan di badannya Ada luka lah Ada macam-macam Itu karena imun mereka rendah Keserang Keserang penyakit-penyakit Yang ada di kolam ikan koin kita Ingat Kolam ikan koin kita ini Sudah ada penyakit-penyakit Sudah ada bateri-bateri teman-teman Sudah ada jamur-jamur Bahkan Fakta membuktikan Dan di data dibilangin Virus KHP Iya KHV maksud gue ya Koke orang Sunda jadinya KHV Koi hervus virus Itu udah ada di kolam ini Cuman selama ini Ikan-ikan kita itu Tidak tertular Tidak terjangkiti Karena imun mereka baik Jagar imun ikan koin itu Bukan cuman pakan yang sehat Air yang baik Yang kita rawat Tapi juga dengan Membuat mereka nyaman Jauh dari stres Ikan koin ini ikan stresan Stres sedikit Ya Dia Jadi sakit Kurang lebih itu teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa Gue dengan kerendahan hati Mengajak teman-teman Ayo dong subscribe channel The Rians Karena subscribe-nya teman-teman Yakin banget Ngebikin gue semangat Pilih konten-konten yang seru Khususnya soal Cara merawat ikan koin dan kolamnya Salam liburan nih Jangan lupa Eh sorry Gini Selamat liburan nih Salam liburan Sudah mau pemilu ya Kalau gue sih netral Gue netral lah Sampai jumpa Assalamualaikum Salam nisiki gue Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton dari Rians Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa